Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengolah dunia yang memberi waktu dan kesempatan yang sama setara. Kita bernafas dan jantung kita berdetak. Kita bergerak dan darah kita mengalir bahkan kita menyambut matahari terbit dan bumi pun berputar bersama kita. Dan kau tahu angin pun menggerakkan ranting pepohonan dan menghembus lembut bulu-bulu mata kita. Terima kasih. Aku cinta padamu juga. Terima kasih. Baik yang pertama diberikan kepada kategori Akademisi Fitri Setia Barwati. Disabilitas Mental Bipolar. Penghargaan kedua diberikan kepada kategori karir Aris Yohannes Elia, Disabilitas Sensorik Netra. Penghargaan ketiga diberikan kepada kategori Informasi dan Teknologi Muhammad Syahibul Azhari, Disabilitas Sensorik Rungu. Selanjutnya kategori Seni Azizah Rason, Disabilitas Mental Autis. Kategori olahraga Ananias Lilin Pratiwi, Disabilitas Intelektual. Dan kategori olahraga Leani Ratri Oktila, Disabilitas Fisik. Ijin untuk foto bersama. Berkenan, mohon foto bersama. Baik, semoga momen penghargaan ini mengingatkan kita akan pentingnya. Belanjutkan visi dan misi untuk memberikan ruang berkarya untuk para penyandang disabilitas. Mohon berkenan Bapak Wakil Presiden. Baik, dalam 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin. 3, 2, 1. Mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih kami ucapkan. Menteri Sosial dan juga Ketua Umum PPDI dan seluruh penerima penghargaan, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, Pak Menko, para Menteri, para Wamen, Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Yang saya hormati juga, para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat dan bangga dari Bapak Presiden untuk Bapak Ibu semua. Bapak Presiden mohon maaf tidak bisa hadir hari ini karena sedang berada di luar kota. Tapi doa dan harapan Bapak Presiden selalu beserta Bapak Ibu semua. Hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Harapannya ini bukan hanya kegiatan seremonial. Tapi harus dijadikan momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman, produktif bagi penyandang disabilitas. Saya meyakini Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian adalah potensi-potensi kuat untuk membawa Indonesia maju. Daya juangnya, kegigihannya, pantang menyerahnya, mentalitasnya paling juara. Buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali terbanyak sejak 1976. Tahun 2022, waktu itu saya masih wali kota Solo. Solo ditunjuk sebagai tuan rumah ASEAN Paragim 2022. Penunjukannya di pertengahan Februari. Saat itu hanya sekitar lima bulan untuk mempersiapkan. Waktunya terbatas, anggaranya terbatas, masih PPKM, masih ada COVID-19. Tapi Alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar dan meriah. Dan yang paling penting, Indonesia menang. Total medali 425. 425 medali, 175 emas. Ini luar biasa sekali Bapak-Ibu semua. Sehingga saya yakin Bapak-Ibu, Saudara-saudara semua, ini juga punya modal besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, para penyandang disabilitas Aksesibilitasnya harus lebih diperhatikan. Dukungannya harus lebih ditingkatkan. Pelibatannya harus lebih diaktifkan. Dalam perencanaan pengecekan infrastruktur dan transportasi publik. Aksesibilitasnya harus lebih diperluas. Baik akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, fasilitas umum, permodalan, maupun hukum dan peradilan. Kita telah memiliki Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mengatur soal kesamaan, kesempatan, pemenuhan hak, diskriminasi, pemberdayaan, perlindungan, aksesibilitas, penyandang disabilitas. Sepuluh peraturan turunannya juga sudah ada. Sekarang kuncinya adalah implementasi di lapangan. Ada pengawalan di lapangan. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Oleh sebab itu, kita tingkatkan kolaborasi. Ini saya mohon juga, Pak Menko, para Menteri, para Wamen yang hadir, lintas KL, lintas pemerintah pusat dan daerah, bahkan pihak swasta, organisasi masyarakat. Ini kita butuh kerja bersama untuk mewujudkannya. Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Sekali lagi, salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih.